Ikan kakap ekor kuning hidup di Terumbu Karang Ikan kakap ekor kuning atau kakap panji sepanjang adalah sejenis ikan kakap yang termasuk dalam keluarga Luchanidai. Ikan kakap ekor kuning berasal dari perairan Samudera Pasifik dan Hindia Barat, tersebar dari India hingga ke Australia Utara. Ikan ini dikenal dengan nama langsuroh alo dalam bahasa bajau. Ikan kakap ekor kuning tersebar di perairan Indo-Pasifik Barat. Jangkauannya meluas dari pesisir Laut Andaman dan Teluk Benggala di India Timur, menuju ke Papua Nugini Utara, lalu dari pantai Laut Tiongkok Selatan ke Australia Utara. Ikan kakap merupakan salah satu komoditas perikanan karang yang paling banyak di eksploitasi selain kerabu. Alasannya adalah belum ada pembatasan dalam penangkapan ikan kakap. Alasan lainnya adalah harga jual ikan kakap yang lebih mahal dibandingkan dengan jenis ikan karang lain. Ikan kakap ekor kuning ditemukan pada kedalaman antara 2 sampai 80 meter. Ikan kakap ekor kuning ditemukan di terumbu karang, baik di laguna yang terlindung maupun di perairan pesisiri yang karu. Ikan mudanya ditemukan di terumbu belakang dekat pantai. Ikan kakap dari genus Luchanida dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan terumbu karang. Jenis ikan kakap yang banyak ditemui di Indonesia adalah jenis kakap merahan. Beberapa jenis lain yang juga banyak ditemukan adalah kakap hitam dan lain-lain. Terima kasih karena sudah menonton.